Dikabarkan SKK Migas kini telah membeberkan bahwa perusahaan minyak dan gas bumi asal Rusia kepenjut untuk masuk ke pengolahan lapangan gas raksasa RI yakni Blok Isnatuna. Salah satunya melalui perusahaan Migas Plat Merah yakni Zaru Besnev. Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto, mengatakan bahwa investor yang ingin menggarap Blok Isnatuna semakin banyak. Ada pun sebelumnya badan usaha milik negara asal Malaysia yakni Petroleum National Berhad atau Petronas menaruh minat untuk mengembangkan Blok Isnatuna. Kementerian SDM sebelumnya menyatakan bakal melalang ulang Blok Isnatuna setelah proses penyerahan dari PT Pertamina Rambung. Bahkan, Blok yang dulunya bernama Natuna D. Alfa ini akan dipecah menjadi tiga wilayah kerja. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariyaji mengatakan bahwa Pertamina selaku operator Blok Isnatuna bakal mengembalikan Blok Isnatuna ke negara. Mengingat pengembangan Blok Jumbo tersebut hingga kini tidak menemui progres yang signifikan. Untuk tahun ini, Direktur Migas Tutuka menargetkan proses pengembalian Blok Isnatuna dari Pertamina ke pemerintah dapat Rambung tahun ini. Sehingga pada awal tahun depan, Blok tersebut dapat dijadwalkan untuk masuk lelang. Sementara itu diketahui DPR telah menargetkan revisi Undang-Undang No. 22 tahun 2001 yang ditentang minyak dan gas bumi Rambung tahun 2023. Pemerintah mendukung rencana tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan menarik investasi di industri hulu Migas. Keinginan DPR untuk menuntaskan revisi UU Migas tersebut disampaikan Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Superwoto pada ajang The Trade International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas atau IUG 2022 di Bali. Pemerintah mendukung percepatan penyelesaian revisi UU Migas tersebut karena kepastian berusaha menjadi hal yang ditunggu investor. Menteri SDM Arifintasrif berharap pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dapat segera dituntaskan. Dengan begitu, pengembangan salah satu harta karun raksasa di Laut Natuna ini yakni Blok Isnatuna yang mangkrak hingga puluhan tahun dapat segera dieksploitasi. Menurut Arifintasrif, rampungnya pembahasan revisi UU Migas ini diharapkan dapat mendukung daya tarik investasi di sektor hulu Migas. Seperti diketahui, RI memiliki potensi hidrokarbon sangat besar di perairan Natuna. Bahkan dari satu blok Migas saja potensinya bisa mencapai 222 triliun kaki kubik atau TCF yakni di Blok Isnatuna. Namun, karena besarnya kandungan karbon dioksida di blok ini yakni mencapai hingga 71 persen membuat gas yang bisa dieksploitasi hanya sebesar 46 TCF. Meski turun drastis, namun potensi ini masih jauh lebih besar dibandingkan jadangan blok tangguh dan blok masela. Besarnya kandungan karbon dioksida inilah yang membuat blok ini tak kunjung dieksploitasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!